Intro Halo Rajeng Semeng Semeton Sarang Sami Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda Bersama saya Sintia Ari Berikut 3 berita utama hari ini Intro Harga beras premium di Karangasem yang tak terkendali Intro Fores Badung kembali menangkap pelaku pengeroyokan di Jalan Sempi di Dalung Badung beberapa waktu lalu Menikmati libur galungan dan kuningan di Pantai Cinta Tamanan Intro Harga beras di pasaran di Kabupaten Karangasem semakin tak terkendali Di tingkat pedagang di beberapa pasar tradisional Harga iceran beras premium bahkan sudah menyentuh Rp18.000 per kilogram Jika tidak segera dikendalikan harga ini dipastikan akan naik terus Menurut sejumlah pedagang di pasar Amlapura Timur dan pasar terminal Karangsokong Subagan Karangasem Harga pokok beras premium dari agen dan toko beras sudah naik dari Rp16.500 menjadi Rp17.000 per kilogram Melambungnya harga beras premium sudah terjadi sejak usai pemilu Selain itu warga juga tidak ada pilihan Karena beras selipan lokal saat ini kian langka Dan bulog sejauh ini juga belum memasuk beras SPHP bulog ke pasar-pasar tradisional Premium 18 per kilo Kalau yang mediumnya? Mediumnya 16 Ada nggak barangnya medium? Barangnya belum, belum datang masih kosong ya Beras selipan lokalnya kosong Nggak ada selipan semua sekali bu ya lokal ya? 16 ngecer juga selipan biasa tapi nggak ada berasnya belum Itu kenapa bu? Memang nggak ada yang masuk ke sini? Nggak ada, nggak ada yang masuk ke sini berasnya Nyari keselip juga susah pak, kalau nyari keselipnya Kalau yang bulognya bu? Bulognya bekasnya kan 5-3 Terus sekarang 60 beras juga nggak ada Nggak ada ya? Per 5 kilo itu yang per 5 kilonya Sejak kapan mulai nggak ada bu? Sejak habis pemilu nih tuh Udah nggak ada lagi? Nggak ada lagi ya Jika harga beras premium di tingkat pedagang pasar menyentuh Rp18.000 per kilogram Maka harga eceran beras premium di tingkat warung dan kiosk kecil di luar pasar Sudah dipastikan lebih tinggi Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem Menjelang hari raya nyepi dan memasuki bulan suci Ramadan Harga telur ayam di Kabupaten Karangasem terus merangkak naik Di pasar Amlapura Timur dan pasar terminal Karang Sokong Subagan Harga telur ayam naik sudah sejak 2 pekan lalu Harga telur ayam ukuran kecil yang sebelumnya Rp40.000 per kerat isi 30 putir Kini naik menjadi Rp45.000 per kerat Telur ayam ukuran sedang naik dari Rp48.000 menjadi Rp52.000 per kerat Dan telur ayam ukuran besar dari Rp50.000 per kerat Saat ini naik menjadi Rp55.000 per kerat Sementara harga telur ukuran jumbo saat ini sudah mencapai Rp60.000 per kerat Berkeratnya bu, yang besar dulu bu? Yang besar macam-macam ada yang ini, yang ini Rp55.000 Yang jumbo nya Rp60.000, yang ukuran sedang Rp52.000 Kalau yang kecil? Ukuran kecil Rp45.000 ini Rp1.500.000 Yang menurun karena gini, apa, serba mahal gitu dia gini, bagi-bagi rejekinya kan harus diginiin, supaya dapat telur, supaya dapat bumbunya juga mahal Selain harga yang terus naik, pedagang di pasar tradisional mengaku pasokan telur ayam dari peternak saat ini jauh berkurang Karena peternak mengurangi produksi akibat melambungnya harga pakan ternak utamanya jagung Selain itu telur ayam hasil produksi peternak di Karangasem banyak juga dikirim keluar Bali, sehingga mengurangi stok di pasar Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem Pertamina menambah pasokan gas LPG ukuran 3 kg ke sejumlah agen gas di Kabupaten Karangasem karena permintaan terus meningkat Selama Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi, masyarakat banyak memborong gas LPG ukuran 3 kg Sehingga stok gas LPG di warung maupun kios pengecer di Karangasem langsung habis dalam hitungan jam Untuk mencegah kelangkaan, Pertamina melalui SPBE menjelang Hari Raya Galungan hingga Hari Raya Nyepi mendatang Menambah pasokan gas LPG melon ini ke masing-masing agen gas di Karangasem Antara 1 hingga 2 truk per hari di luar kuota utama Artinya, setiap agen memperoleh tambahan pasokan 560 hingga 1120 tabung gas melon per hari Hingga perayaan Kuningan atau Jelang Hari Raya Nyepi mendatang Untuk permintaan sih sebenarnya ya lumayan lah Cuman untuk daya jual warung itu lebih cepat Seharusnya kan biasanya 2 hari, 3 hari Masih 0, 5 sekarang udah 10 Lebih cepat lah lakunya di warung itu maksudnya Makanya kita tuh Memang ke warung itu lebih cepat Oke, kalau tambahan dari Pertamina ada? Waktu menjelang Galungan ada satu Satu truk ya? Ya pas, hari apa kalau gak salah itu Pokoknya sebelum Galungan itu Ada belum satu truk Sampai Kuningan ini ada penambahan lagi? Nah, itu belum tahu Ya kan belum keluar Kendati permintaan meningkat Harga gas LPG melon sejauh ini masih tetap Harga eceran tertinggi di tingkat agen Rp16.000 per tabung Dan di tingkat pangkalan sebesar Rp18.000 per tabung Sedangkan di tingkat warung dan kiosk pengecer Harga bervariasi antara Rp22.000 hingga Rp24.000 per tabung Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem